Intro Halo teman-teman semua Jadi hari ini Mak Butat mau bikin wholemeal bread lagi ya Ini setiap minggu nih Mak bikin roti untuk Wak ya Jadi ini bukan untuk Mak Jadi minggu lalu itu kan Mak bikinnya dengan 400 wholemeal dan 100 gram tepung terigu protein tinggi yang putih yang biasa ya Jadi hari ini Mak mau pakai full wholemeal ya Biar lebih rontok lagi gigi Wak Nah jadi kalau Mak bikin roti untuk Wak itu Lalu Mak bikin 500 gram ya Jadi ini kita timbang dulu wholemeal flournya ini 500 gram Oh iya jadi Mak lupa kasih tau ya Ini very strong wholemeal ya Di Inggris merek Allinson's ini Ini dia ada jenisnya macam-macam Ini untuk bread flour ada yang cuma strong ada juga yang very strong Very strong itu maksudnya kandungan glutennya itu lebih tinggi ya Ini kalau disini lihat ini kandungan proteinnya sampai 13 gram ya Nah jadi walaupun kandungan glutennya itu sampai proteinnya itu sampai 13 gram itu ya Tetapi karena ini kan udah di video sebelumnya Mak jelaskan ya apa itu wholemeal ya Karena ada kulitnya itu ya Dia itu menghalangi pembentukan gluten Makanya roti wholemeal itu selalu lebih keras Dia lebih banyak kramnya Tapi ini very strong ini not too bad ya Jadi roti kita masih setelah 3 hari menurut bule masih lembut ya Jadi sebetulnya ini langsung kita bikin Gak jelek-jelek kali sih Cuman karena Mak mau masukkan ini Biji-bijian Wak juga suka makan rotinya dengan biji-bijian Jadi roti wak itu full sehat ya Jadi disini Untuk membantu glutennya lebih banyak ya Jadi kalau roti dengan gluten yang cukup Rotinya lembut, enak Dan kramnya itu gak seperti cake jatuh-jatuh dia Kalau roti itu kan itu ya Kayak ngeper gitu ya Jadi ini kita bisa tambahkan vital wheat gluten Jadi ini vital wheat gluten ini ya Ini Betulnya waktu Banyak sih orang yang vegan itu Makan gluten ya Mereka itu Roti Tepung yang tinggi gluten itu Mereka uleni Terus mereka cuci Nanti dapat gluten di tengahnya Nah ini cara bikinnya seperti itu Lalu mereka keringkan glutennya Terus digilim lagi menjadi tepung Jadi ini 80% minimum Gluten ini ya Jadi Starchnya sikit Glutennya sampai 80% minimum Jadi ini Mak mau Tambahkan gluten di tepung sini Supaya ini Tepung Rotinya nanti Agak lembut Agak ngeper Karena ada glutennya ya Karena mak mau masukkan Biji-bijian Jadi makin kita masukkan Biji-bijian Makin susah itu berkembang glutennya ya Nah tapi teman-teman jangan pikir Oh kalau gitu Kita bisa beli gluten Masukkan banyak-banyak Nah itu salah juga ya Gluten itu Seperti matematika Dia itu harus Pas itu Kalau kita masukkan dengan jumlah yang pas Roti kita terus lembut Sekali ya Kalau misalnya kita masukkan kebanyakan Roti kita juga alot loh ya Jadi ini Karena mau masukkan biji-bijian itu Menghalangi Terbentuknya gluten juga Jadi mak tambahin ini Namanya Vital wheat gluten ya Jadi ini Kalau di Inggris ini Ini Enggak bisa dibeli di supermarket Kita mesti ke Ini 81% nih glutennya Mesti beli di Kalau misalnya kita kerja di dapur komersial ya Itu Di supplier Supplier besarnya mereka jual Dalam jumlah besar Terus kalau misalnya kita mau beli Dikit-dikit gitu Setengah kilo gitu ya Ini mesti ke Toko kesehatan Atau Toko-toko orang gigan Toko-toko spesial gitu lah ya Ini ada nih Dan harganya murah-murah ya kok Nah sebetulnya kalau Wah ya Dia roti gak pakai Vital gluten Langsung tepung wholemeal aja Dia tidak masalah Ini makasih contoh nih Buat teman-teman ya Mungkin Di tempat teman-teman itu Tepung wholemeal itu Itu jenis yang keras kali ya Jadi perlu juga ditambahkan Vital gluten gitu ya Jadi itu Ditambahkan berapa banyak itu Tergantung Ini juga Wholemealnya juga ya Jadi disini mak Tambahkan aja 2 sendok makan Jadi 2 sendok makan nih Mak tambahkan Terus kita aduk rata Dalam sini ya Nah jadi disini Mak mau ajarkan juga Tekniknya Orang membuat roti itu Dengan wholemeal itu Supaya bisa lebih ini Bisa lebih lembut ya Jadi mak ini Gak mengajarkan bikin Wholemeal ini dengan Ini ya Dengan madu gitu ya Karena itu nanti Ada aroma madunya Wah kurang suka ya Dan Lagian kalau madunya Madu tipu-tipu ya Itu bisa bikin dalamnya Eh lengket-lengket gitu Kayak gimana Mesti madu asli ya Tapi Wah gak suka Dan Mak juga gak nambahin Gula Mau betul-betul sehat kan Jadi Sebetulnya untuk Mengembangkan yeastnya itu Tepung terigu sendiri itu Juga udah makanannya Ini ya Yeastnya ya Nah jadi ini mak Tambahkan 1 sendok teh Garam dulu ya Nah garam masukkan Aduk rata garamnya ya Kemudian ini Masukkan Raginya Atau yeastnya Jadi mak selalu pakai Fast action Dry yeast Pakai fresh yeast Juga bagus loh Nanti sekali-sekali Mak pakai Fresh yeast ya Tapi susah dicari Indonesia ya Biasanya juga yeast Seperti ini ya Jadi Mengapa mak pakai Yang fast action Karena Di Eropas ini kan Cenderung dingin Apalagi Inggris ya Jadi mak pakai Satu bungkus ini Yang Ini Yang Yang cepat Berkembang dia Kalau enggak Nunggu sampai tahun depan nih Suka Jangan beli Yeast lelat ya Jadi kan Kadang kan Ada yang nanya Mak kenapa kok Roti ku lama Terkembangnya Jangan Jangan beli Ragi lelat ya Kadang itu loh Penyimpanan mereka itu Kurang maksimal ya Jadi Roti kita itu Sering Ini Yeastnya itu Sering Tidak mau berkembang Nah ini Kita aduk rata Terus kita tambahkan Air 300 ml Boleh tambahin dikit Nah jadi Teman-teman ya Ada yang nanya Kok enggak pakai susu Mak Mau pakai susu Ya boleh aja Jadi apa untungnya Pakai susu Dengan enggak pakai susu Yasa itu Aromanya lebih enak Kalau pakai susu itu Juga membantu Krumnya Roti itu Lebih halus Tapi itu ya Minimum dikit Sekali ya Jadi Kenapa enggak dipakaikan telur Apa gunanya pakai telur Ya telur itu Sama juga Untuk aroma Untuk warna Untuk membantu Tekstur Roti Lebih bagus Tapi ya Dan itu Cuma minimum Jadi kalau bagi bule Itu mereka Tidak begitu merasakan Jadi Tambahin Susu bagus Ditambahin Telur itu kan Nambah kolesterol Jadi Mak enggak pernah Tambahin Ini ya Telur Tapi kalau susu Kadang-kadang Mak masukkan Kadang-kadang aja Lebih sering pakai air Ya Ini tambahkan air 300 ml Oke Terus ini Kalau mak suka Goyang-goyang Nah untuk bikin Roti Whole meal ini Ada triknya lagi Trik lainnya itu Kita Udah taruh air gitu ya Jangan langsung Diuleni gitu ya Terus kita Kita aduk dulu Dengan garpu Atau dengan apa ya Setelah itu Kita biarkan dia Sekitar 15 menit gitu Supaya Itu loh Kulit-kulit Dari Tepung whole meal itu ya Kan ada kulitnya ya Itu menyerap air Jadi kulitnya itu Perlu Waktu untuk menyerap air Jadi Diberi 15 20 menit Untuk menyerap air itu Nanti Roti kita juga Lebih Muis Lebih halus Kramnya itu Lebih bagus Itu salah satu teknik Teknik juga ya Tapi Then again Just minor Oke Jadi Boleh diperhatikan ya Ini diaduk Aduk-aduk gitu dulu Supaya Airnya Meresap Setelah meresap Bentar ini Baru kita aduk Nah terus Kalau mau pakai Mentega Menteganya dicairkan Itu boleh juga ya Terus kalau misalnya Mau pakai Olive oil Pilihan sehat Biasanya Mak pakai Olive oil sih Itu Olive oilnya Mak pakai 50 gram Ya Antara 50-60 Itu boleh lah Itu ya Jadi ini Airnya dibiarkan Menyerap dulu Sebentar ya Ini Mak Tambahin air 50 ml Itu untuk 2 sendok Makan glutennya Udah Ini Dibiarkan aja Supaya Dia nyerep Kita biarkan Kasih waktu Sebentar Baru kita aduk Kalau Bule itu Ini Nggak Ngaduk Pakai mesin Mereka Selalu bilang Overmix Kalau Misalnya Gluten itu Kalau Overmix Menurut mereka Teksturnya Jadi Chewy Itu Jadi Kayak Bukan Alot Chewy Kayak Narik Narik Mereka Nggak Suka Tekstur Begitu Tapi Kita Orang Indonesia Justru Suka Jadi Kalau Bule itu Ngaduk Biasanya Ngaduk 10 menit Orang Indonesia Ngaduk 20 menit Jadi Itu Pilihan Masing-masing Selama Istirahkan Sekitar 20 menit Mak Aduk Pakai Mesin Terima Setelah Terbentuk Lang Ini Mau Tambahkan Minyak Jaitun 50 gram Tetapi Kalau Misalnya Teman-teman Lebih suka Pakai Butter Ini Butter Itu Dicairkan Ditimbang 50 gram Jadi Kita Tambahkan Dikit-dikit Jadi Ini Gunanya Dimasukkan Setelah Dia Jadi Lang Jadi Kita Aduk Dulu Mau Lihat Konsistensinya Dulu Pas Belun Jadi Kalau Misalnya Kita Sering Bikin Roti Kita Tau Kalau Konsisten Konsistensinya Sudah Demikian Itu Dia Nanti Rotinya Lembut Itu Gunanya Bagi Mak Aja Tapi Kenapa Konsistensinya Bisa Beda-beda Dia Isap Airnya Bisa Beda-beda Itu Karena Umur Terigunya Beda Terigu Tua Itu Ngisep Liku Lebih Banyak Makanya Kalau Kita Masukkan Terakhir Lebih Terkontrol Kalau Kita Main Cemplung Semua Itu Kemungkinan Tidak Terkontrol Itu Aja Kalau Sambil Ngaduk Gini Kalau Merasa Diseduh Gitu Ya Merasa Terlalu Kering Ini Boleh Ditambah Satu Sendok Air Minum Lagi Ya Tempat Kerja Kita Kasih Terigu Dikit Kemudian Adonannya Kita Keluarkan Ini Mak Kasih Lihat Ini Mak Basah Tangan Dengan Minyak Dulu Jadi Ini Yang Sudah Kita Giling Terus Kita Lihat Ini Karena Dia Ada Kulit Kulit Lihat Ini Menghalangi Pembentukan Gluten Tetapi Dengan Pemakaian Vital Gluten Itu Lumayan Kan Stretchy Nanti Tekstur Rotinya Lebih Lembut Tapi Tetap Ada Grain Grain Yang Bikin Keras Oke Jadi Ini Sudah Bisa Stres Tapi At Some Point Tetap Robek Jadi Ini Sudah Bagus Jadi Sekarang Kita Mau Masukkan Kocik Kocian Terigu Terigu Supaya Jangan Lengket Di Permukaan Jadi Kita Tipiskan Dulu Ini Meja Ini Sudah Disinfeksi Jadi Kalau Di rumah Orang Barat Itu Meja Kerja Itu Bukan Seperti Kita Itu Mesti Plain Gak Ada Garis Garis Jadi Gak Nanggap Gebu Gak Nanggap Sampah Jadi Kita Tinggal Disinfeksi Memang Mereka Banyak Makan Roti Makan Pastry Jadi Memang Tujuan Meja Ini Untuk Bikin Bikin Gini Jadi Kita Gak Pakai Silikon Silikon Mat Jadi Caranya Kalau Kita Orang Barat Memasukkan Kocik Kocian Jadi Ini Dilebarkan Jadi Bukan Langsung Diadukkan Di Sana Selain Kocik Ini Menghalangi Pembentukan Guluten Kalau Dimasukkan Kesana Nanti Langsung Dimasukkan Gitu Nanti Distribusinya Tidak Rata Juga Jadi Caranya Mereka Memasukkan Seperti Ini Jadi Diratakan Kemudian Dilipat Jadi Kalau Mau Nambah Lagi Nambah Di Sini Bergantung Berapa Banyak Yang Mau Dimasukkan Kemudian Kemudian Dipat Jadi Dengan Cara Dengan Cara Begitu Ya Itu Untuk Menghindari Kemungkinan Nanti Kita Makan Rotinya Sebelah Sini Banyak Kuacinya Di Sebelah Sini Gak Ada Kuacinya Gitu Ya Jadi Setelah Itu Kita Kalau Mengulen Dengan Tangan Itu Jangan Dikasih Terigu Banyak Banyak Ya Nanti Rotinya Gak Gak Enak Itu Alok Jadi Udah Gitu Kita Ulen Dengan Tangan Jadi Waktu Kita Ulen Gitu Nanti Ada Kayak Gini Koyak Dia Keluar Ya Udah Kita Masukkan Lagi Tapi Kalau Dengan Cara Kita Ulen Gitu Ya Kita Masukkan Dengan Cara Begitu Dia Itu Penyebarannya Nanti Rata Jadi Kita Ngulai Terus Dengan Gerakan Seperti Mencuci Baju Di Sungai Sampai Kuaci-kuacian Itu Terdistribusi Rata Jadi Kalau Bikinnya Dikit Gitu Ya Kita Mendistribusinya Begini Jadi Kalau Lengket Gitu Ya Jangan Terus Ini Dikasih Terigu Banyak Banyak Enggak Jadi Bule Itu Kalau Dia Lengket Di Dasar Gini Juga Dia Pake Scrapper Biccrap Nah Jadi Kalau Ada Pertanyaan Ya Apa Gunanya Dikembangkan Sekali Sampai Double Lalu Dikempes Kan Baru Dikembangkan Lagi Nah Itu Gunanya Supaya Teksturnya Itu Tekstur Rotinya Itu Lebih Bagus Ya Itu Aja Tapi Ada Orang Yang Enggak Suka Ya Karena Itu Terbentuk Aroma Jika Ada Orang Bikin Roti Yang Tidak Usah Di Di Ulani Dicampur Aja Semua Apa Autolisis Nanti Dimasukkan Ke Kulkas Nanti Besok Dia Udah Gak Lenggak Sendiri Nah Itu Bagian Tidak Suka Menguleni Roti Itu Memang Bisa Sih Begitu Tetapi Itu Nanti Aroma Rotinya Itu Strong Ada Bule Yang Suka Ada Bule Yang Enggak Jadi Itu Semuanya Tergentung Selera Masing Masing Jadi Ini Makan Nambah Air Makanya Dia Lenggak Gitu Makanya Roti Bule Itu Jarang Jarang Dia Basah Banyakan Kering Jadi Kering Lebih Gampang Dikerjakan Tapi Ini Basah Gak Apa Karena Ini Kekurangan Ini Kekurangan Cairan Dia Ini Loh Kering Jadi Kita Ini Tinggal Bulatkan Aja Jadi Caranya Mak Bulatkan Ini Dari Sini Kesini Terus Balik Sikit Terus Dari Sini Kesini Supaya Ketak Dia Jangan Molor Molor Kek Nenek Nenek Makan Kulitnya Ada Molor Molor Jadi Roti Itu Gak Mau Molor Molor Ya Jadi Kita Ketatkan Oke Kita Bulatkan Kalau Ada Yang Kelur Kelur Gak Apa Apa Karena Bentuk Kuacinya Juga Besar Ya Kan Terus Kita Minyaki Bikit Jadi Ketak Ini Kan Gak Gadis Kan Roti Ini Ketat Ya Itu Dikasih Body Lotion Persis Kayak Gadis Jadi Roti Hari Ini Pake Biji Biji Itu Request Ya Kadang Dia Request Minta Biji Biji Kadang Dia Request Minta Kacang Kacangan Cuman Kalau Dia Request Minta Masukkan 50 Pound Ser Itu Gak Bakal Bikin Rugi Ya Ini Udah Ketat Udah Bulat Gitu Kita Tutup Dengan Kain Kita Fermentasikan Sampai Ukurannya Double Ya Nah Ini Dia Guys Roti Kita Udah Double Ya Ini Besar Kan Ini Mak Mau Cetak Sekarang Jadi Ini Soyang Ini Mak Minyaki Minyaki Dengan Olive Oil Ya Supaya Rutinya Enggak Lengket Lengket Nah Ini Permukaannya Permukaan Meja kerja Kita Ya Juga Ditaburi Dengan Sedikit Tepung Supaya Jangan Lengket Lengket Ya Jadi Ini Kita Kita Keluarkan Jadi Kalau Kita Baca Reset Kan Sering Dibilangin Oh Ini Kita Udah Double Kan Lalu Kita Kempeskan Jadi Cara Ngempeskannya Itu Diuleni Jadi Emak Emak Pada Hiya 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 Gitu Dikempeskan Sekempes Kempesnya Jadi Itu Itu Salah Emak Emak Itu Salah Jadi Kempesnya Itu Dengan Gently Cuman Dipukul Beberapa Kali Aja Jadi Kita Cuman Mengkollapskan Ini Loh Gulten Nya Jadi Kita Enggak Betul Betul Mengeluarkan Angin Nya Semua Jadi Cuman 5-6 Kali Gitu Aja Jadi Yang Paling Penting Dalam Pembuatan Roti Itu Semuanya Mesti Diketak Jadi Kita Udah Stretch Gitu Ya Kita Stretch Dia Setelah Itu Cara Stitching Ini Supaya Ketat Itu Ada Beberapa Cara Ada Cara Yang Demikin Lagi Ini Kita Lipat Kesini Terus Kita Lipat Kesini Terus Kita Lipat Kesini Untuk Ukurannya Lupa Ukurannya Mesti Ini Ke Boyang Kita Ya Lebernya Jadi Ini Kesini Kesini Jadi Ini Mesti Sepanjang Boyang Kita Setelah Itu Kita Boleh Digini Terus Digini Setelah Itu Ini Ada Dua Telinganya Boleh Ditarik Ditarik Terus Ditarik Ditarik Gitu Setelah Itu Boleh Kita Tempeskan Ya Nah Ini Proses Ini Posisi Ini Kurang Bagus Ini Jadi Ini Kita Bersi Ketatin Ini Jadi Pull Push Mesti Disorong Jadi Pull Push Pull Push Jadi Tarik Sorong Tarik Sorong Ya Ya Jadi Ini Udah Baby Kita Ya Ini Ini Yang Bawah Ini Kita Kayak Jahit Gitu Ya Ini Udah Dapat Segini Kita Mau Set Dia Dulu Bayi Nyawa Ini Kalau Luarnya Kita Terigu Tidak Apa-apa Asal Jangan Dalemnya Kalau Dalemnya Kita Terigu Nanti Kapok Kita Keras Rotinya Ya Ini Kita Shrek Oke Itu Kita Masukkan Aja Kedalam Loyang Jadi Agak Ras Itu Gak Apa-apa Masuk Loyang Ya Setelah Itu Kita Fermentasikan Aja Ini Sampai Kembang Dua Kali Lipat Ya Di Jangan Lupa Ditutup Ditutup Supaya Ditutup Kain Supaya Dia Agak Kering Kalau Kering Nanti Kembang Bagus Jadi Kita Kembang Dulu Dua Kali Lipat Kalau Misalnya Merasa Ditutup Kain Nanti Kena Gencet Kita Boleh Kasih Air Hangat Di Dalam Oven Supaya Kembang Bagus Sampai Dua Kali Lipat Ukurannya Ini Yang Udah Proofing Udah Pas Jadi Lihat Ditambah Vital Gluten Di Dalam Adonan Membuat Dia Tambah Gluten Tambah Kokoh Jadi Dia Bisa Kembang Cantik Jadi Kalau Ada Yang Mengikuti Video Yang Minggu Lalu Kembang Ini Kembang Sekali Tengok Jadi Kita Mengembangkan Roti Kita Sampai Stakes Kalau Perasaan Kita Banting Dia Terus Kempes Jadi Harus Kembang Sampai Stage Baru Kita Panggang Ini Kira Kira Sudah Pas Ini Mau Panggang Panaskan Oven Ke Suhu 220 Nanti Masuk Kita Turunkan Ke Suhu 200 Dipanggang Selama 40 Menit Kita Langsung Masukkan Ke Dalam Oven Yang Udah Giant Matang Rotinya 40 Menit Di Oven Jadi Ini Kalau Diketuk Suaranya Kosong Nanti Kita Keluarkan Dasarnya Kita Ketuk Suaranya Kosong Berarti Udah Matang Kita Keluarkan Dulu Ketuk Dasarnya Suaranya Seperti Kosong Dia Udah Matang Kita Pindahkan Ke Rak Kawat Jadi Teman Teman Bisa Lihat Rotinya Jauh Lebih Besar Daripada Yang Mak Bikin Minggu Lalu Ada Tips Teman Teman Bakar Roti Warnanya Lebih Coklat Terus Keras Lebih Keras Lebih Crispy Bagian Punya Gigi Itu Pas Di Oven Sebelum Masuk Oven Disemprot Dengan Ini Air Nanti Dia Jadinya Lebih Ini Roti Lebih Besar Jadi Karena Struktur Gluten Yang Mak Tambahkan Itu Dari Vital Gluten Itu Vital Gluten Itu Strukturnya Lebih Kuat Untuk Menahan Gas CO2 Yang Dihasilkan Oleh Yeast Kita Nah Jadi Karena Bubbles Bisa Ditahan Bola Bola Angin Bisa Ditahan Roti Bisa Kembang Lebih Besar Dia Gak Bocor Jadi Ini Roti Dalamnya Pasti Lebih Lebih Lembut Gitu Kalau Menurut Pak David Roti Itu Kalau Baru Abis Dipanggang Itu Paling Lejat Enak Dia Mesti Cobain Setiap Bikin Roti Untuk Dia Mesti Cobain Pas Lagi Panas Nanti Sisanya Dia Makan Besok Besok Oke Nah Ini Kelihatan Tekstur Dalamnya Jauh Lebih Lembut Oke Per